Yes, Korea Selatan prioritaskan Indonesia untuk tangani Corona di atas 117 negara Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Di tengah kabar menegangkan dari Arab Saudi yang hendak mendepak keluar semua WNI yang overstay Tidak termasuk Bos Kadrun, ternyata ada kabar bahagia yang datang dari negeri Gingseng Korea Selatan memutuskan membantu Indonesia keluar dari pandemi Corona Meski sebelumnya Abdul Somad sempat menggafirkan untuk nonton drama Korea Saat ini, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba mendapatkan produk penanggulangan pandemi virus Corona Seperti alat pelindung diri atau APD yang langka, reskit, dan produk lainnya Salah satu produsen berbagai produk tersebut adalah Korea Selatan Ratusan negara berlomba-lomba mendapatkan produk-produk tersebut dari negeri Gingseng termasuk Indonesia Atas banyaknya permintaan tersebut, Korea Selatan telah memutuskan menempatkan tiga negara Sebagai tujuan-tujuan prioritas ekspor mereka Yaitu Amerika Serikat, Uni Emirat Arab atau UEA, dan Indonesia Seperti dilansir kumparan.com, soal tiga negara yang masuk daftar prioritas itu Disampaikan oleh pejabat Kemlu Korsel pada Jumat 27 Maret Sehari setelah pertemuan pertama tim antar lembaga yang dibentuk pemerintah Untuk mendiskusikan keseimbangan antara permintaan domestik dan ekspor Atau penyediaan barang-barang karantina yang bersifat kemanusiaan atau ekspor Pejabat itu menyatakan sebanyak 117 negara sejauh ini berupaya mengimport tes kit COVID-19 Dan barang-barang lainnya atau menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan dari Korsel Baik melalui saluran pemerintah atau lewat jalur swasta Negara yang kami prioritaskan adalah Amerika Serikat Karena telah ada lonjakan infeksi baru di sana Dan Presiden Donald Trump juga telah membuat permintaan sendiri kepada kami Sementara Amerika Serikat belum melarang masuknya warga kami Dan telah mencapai kesepakatan pertukaran mata uang dengan Korea Selatan Kata pejabat itu seperti dilansir The Korea Herald UEA masuk daftar prioritas Menurut pejabat tersebut karena telah mempertahankan kerjasama di berbagai sektor Sedang Indonesia masuk daftar prioritas karena merupakan negara mitra utama Untuk kebijakan baru ke arah selatan atau New Southern Policy Politik luar negeri koronial yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan Dengan 10 negara anggota ASEAN Rencana ekspor itu bukannya tanpa perdebatan Mengingat belum berakhirnya pandemi virus corona Namun pejabat itu menegaskan kembali prinsip utama Yaitu ekspor hanya bisa dilakukan jika tak menyebabkan kekurangan produk karantina tersebut di dalam negeri Tim antar lembaga itu dibentuk sebagai langkah korsel untuk mempertemukan permintaan internasional Yang meningkat terhadap produk karantina buatan korsel Dari sudut kepentingan diplomatik maupun dari sudut ekonomi Disebutkan juga dari 117 negara yang mencari produk karantina Korea Selatan 31 negara telah menghubungi pemerintah Seoul untuk mengimpor produk Sementara 30 negara lain telah meminta produk tersebut sebagai bantuan kemanusiaan Selain itu, 20 negara telah menyatakan harapan untuk mengimpor produk-produk tersebut Dan menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan Sementara 36 negara lain berusaha mendapatkan barang-barang tersebut melalui kerjasama sektor sipil Mendengar berita di atas, beberapa netizen berkomentar akan selalu menonton BTS dan drama Korea Ada pula yang membagikan ling-ling lagu Korea Selatan Beberapa merasa terharu dengan bantuan Korea Selatan yang dianggap tak terlalu dekat dengan Indonesia Tapi nyatanya malah memprioritaskan negara kita Beda dengan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura yang menganggap Indonesia tak akan keluar dari pandemi Corona Negara tersebut bisanya menghujat tanpa memberi bantuan sedikitpun Bahkan Singapura tak segan meminta biaya perawatan BNI di sana yang terkena Corona Beda dengan pengusaha dan warga Cina yang menyumbang Indonesia dengan 40 ton ABD Begitu juga dengan Korea Selatan Korea Selatan sejauh ini memang dianggap sukses menangani Corona berkat adanya rapid test terhadap ratusan warganya setiap hari Semoga dengan adanya kerjasama ini Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan dalam menanggulangi Corona Ternyata negara yang bisa membantu kita selain Cina adalah Korea Selatan Bukan negara Arab, Saudi, atau Turki Seperti yang selama ini didambahkan kadal kurun serta turunan kampret Ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi mereka Semoga dengan adanya wabah ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita Indonesia harus bisa mencontoh Cina dan Korea Selatan yang bisa mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan Semoga nantinya kadrun yang menolak bantuan Korea Selatan atau Cina Segera dilewatkan saja hitung-hitung mengurangi populasi haters pemerintah Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye